Musik Di sini kita lihat yang menarik adalah Ivar Jernar diturunkan langsung Dan juga ada nama Rafael Strick Sebenarnya kalau kita lihat sisanya Elkan Bagot bisa kembali bermain Rizky Rido juga kembali bermain Dan di sini kita lihat juga kedalaman yang dimiliki oleh tim Nas U23 kita ini Dan Liang Mengsin dan juga sebagai catatan tetap penjaga gawangnya Chang Yangsun Yang kita tahu sebenarnya kemarin kebobolan sampai 4 kali Tapi tentunya ada beberapa nama seperti Wang Weiche Ini adalah salah satu mungkin penyerang dan playmaker yang sangat patut diwaspadai Dimana para pemain yang saat ini menghuni tim usia 23 tahun Benar-benar sangat berpengalaman di tim nasional senior Dan akan memulai kampanye untuk melawan Chinese Taipei Dan Wasid Husein Sukri Al-Hunfus dari Saudi Arabia Akan memimpin pertandingan ini Dimana di pertandingan sebelumnya Chinese Taipei Sempat kalah di pertandingan melawan Turkmenistan Dengan skor yang sangat mencadok 0-4 Dan pemirsa Wasid Al-Hunfus Dari Saudi baru saja memulai pertandingan Dimana tendangan awalan tadi dilakukan oleh pemain Chinese Taipei Dan mudah-mudahan mereka berdua mampu membawa aura yang sangat positif Buat pemain dan juga tim nasional usia 23 tahun Masino Ferdinand Main yang pernah memperkuat persembahian Surabaya Lakukan tendangan bebas Langsung arah gawang dan gol Alhamdulillah Sebuah tendangan bebas yang sangat apik Macan, manis dan cantik Langsung masuk Menusuk sudut kiri penjaga gawang Cun Ceng Siang Dari Chinese Taipei Dan mengubah skor Menjadi 1-0 Sementara ini Enusia Ogul Sebuah proses gol Yang sangat-sangat cantik dan brilian Dari Masino Ferdinand Bungdoli Ya, dan sangat bisa dikatakan jenius ya Dia tahu bagaimana tentunya buat penjaga gawang Taiwan Agak sedikit bingung Bola terlihat sepertinya akan disambar oleh Rizky Rido Tapi memang Dan juga Ramadhan Samanta ya Betul, dan juga Ramadhan Samanta Ini placement-nya benar-benar bagus Baik sekali Baru saja melakukan pernikahan Langsung ke arah gawang Ditinju saja Oh, pendiri bebas tadi kita lihat Ya, Rafa Stryk sebenarnya yang mencoba melakukan tendangan Tapi memang tidak terlalu tepat berada di kakinya Striker jangkung di Ramadhan Samanta Ditambah lagi dengan pemain-pemain yang kita tahu Seperti Marcelino Ferdinand Dan akan Riki bisa melakukan pendeksi dari tengah Dan syuting-syuting jauh tentunya Oh, ya Selamat Ramadhan Samanta Sendirian Ramadhan Dan gol! Alhamdulillah 2-0 2-0 Ramadhan Samanta Menggadakan kemenangan Indonesia sementara ini Di menit ke-6 Menjadi 2-0 Benar-benar menjadi striker yang sangat-sangat diandalkan oleh pelatih Sintayong Dan juga tim nasional di masa 23 tahun Di pertandingan ini, Bung Doni Ya, ini benar-benar tipikal number 9 Nomor 9 Di sini kita lihat ya Rafael Stroke sangat baik sekali Dan kemampuan Ramadhan Samanta dengan fisiknya Yang sangat tentunya kuat dan ketenangannya dan akurasinya Akhirnya menambah keunggulan Indonesia menjadi 2-0 Tentu saja proses gol yang dilakukan oleh Ramadhan Samanta Tidak lepas dari akselerasi dan aksi yang dilakukan oleh Rafael Strike ya Pemain asal Den Haag ini Benar-benar memberikan satu variasi serangan tersendiri di lintepan Indonesia Asla Ferdinand bergeser ke kiri Coba bermain cepat langsung Empat sangat baik Ramadhan Samanta Oh Tuhan Nikmat Tuhan Yang kau dustakan Ramadhan Samanta Marah ke Ramadhan Samanta Lincurkai Empat robosan langsung sangat berbahaya Dan Oh Tuhan kembali gagal Kita lihat Witan Suleiman Padahal sudah berdiri bebas Hadapan dengan penjaga gawang Bum Doni Oh tidak offside Bum Doni Peluang terbaik Oh offside Makanya tadi saya melihat harusnya tidak diambil oleh Witan ya Oh kosong kita Rafael Strike Umpan langsung Ramadhan Samanta Oh sebenarnya berdiri bebas tadi peluang terbaik Tapi tendangan penjuru kembali didapatkan para pemain Indonesia dan tim Indonesia Sayang seribu kali sayang Bum Doni Buang terbaik tadi Bum Doni Ini tercatat sudah hampir 3-4 kali ya Sebuah passing yang benar-benar direct dari tengah dan langsung masuk ke jantung Daripada penjaga gawang Chang Chang Cun Untuk para pemain dari jenis TP Kirimaksana Ferdinand Shooting Evalu Yainer Oh Tuhan Bagus sekali tadi Antisipasi dari Cun Chang Sieng Dari jenis TP Yang mengawal gawang jenis TP ini Dan mentipnya bola ke luar lapang pertandingan Dan menghasilkan tendangan penjuru yang ketiga buat Indonesia Berdua dengan Poyang Cia Masih Ramadan Siapa yang diberikan ke tengah langsung Ada Ferdinand Masih kita lihat strike Dan gol Rafael Shrike Melakukan strike yang sangat baik sekali Bum Doni Dengan kaki kirinya Berhasil menciptakan sebuah gol buat tim nasional Indonesia Ini adalah gol pertama buat tim nasional Meskipun hanya di usia 23 tahun buat Rafael Shrike Memain Indonesia ini Bum Doni Sehingga mengubah skor Menambah keunggulan Indonesia Menjadi 3-0 atas China's TP Iya tentunya yang menarik adalah proses terjadinya gol disini kita lihat bagaimana Hampir berpindah bola dengan baik sekali dan terakhir Rafael Shrike memang melakukan sebuah tendangan yang sangat-sangat ini bisa dikatakan Ini kelasnya kelas dunia Bagaimana kita lihat masalah Ferdinand sangat berbaik hati untuk tidak mengambil bola tadi Bum Doni Benar-benar memberikan kesempatan buat Rafael Shrike untuk melakukan strike ke gawang dari Chinese TP yang dikawalnya Cuncang Siang Untuk mengubah skor menjadi 3-0 Semua umpan yang sangat bagus maksudnya tapi memang eksekusinya tidak terlalu segera Oh sangat baik berdiri bebas Ilham Ryo Ramadhan Sananta Oh Tuhan Sungguh nikmat Tuhan lah Mana lagi yang kau dustakan Ramadhan Sananta Dua peluang sangat mutlak dirai oleh Ramadhan Sananta Tapi tidak berhasil Bum Doni Iya dan sebuah umpan yang sangat baik sekali Betul ini placement yang aduh sangat spacing yang tidak baik ya Kalau kita tahu tidak tenang sepertinya Ramadhan Sananta dan terlihat terlihat kecewa Sangat gergetal ya Semoga hasilnya tentunya juga bisa sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Shin Tayong Ivar Yener Upan langsung ke depan Oh berdiri bebas sangat baik Masuk dan gol Widen Suleiman 4-0 Alhamdulillah Benar-benar sekarang bisa menyamai Torehan gol dari Turkmenistan Saat melawan China Taipei Pada tinggal tanggal 6 September lalu Dan kini posisi gol Indonesia dan Turkmenistan Di grup K Kualifikasi AFC Di bawah usia 23 tahun Sama Bum Doni Semua peluang atau kesempatan Indonesia untuk lolos sangat besar Tentunya Bum Doni Tadi sempat saya katakan ya Saya senang dengan role yang dijalankan Ivar Yener Ini umpan presisi yang sangat baik Dan juga ketenangan Yang juga sangat luar biasa diberikan oleh Widen Suleiman Indonesia Rahan Fikri Rizky Ridho Langsung ke tengah Sangat baik Masih kita lihat Para pemain Indonesia menguasai bola Ilham Rio Di kotak penalti Dan Oh tidak gol Oh Tuhan Rafa Estrae Widen Suleiman Oh Tuhan Tuhan Sungguh nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan Ramadhan Sananta Dan juga Widen Suleiman Berluang sangat terbuka Bum Doni Ya ini kita salut ya dengan Ini susah Sepertinya Bum Ari Ini juga salah satu Gerakan manuver yang sangat Memerlukan skill yang sangat tinggi Tapi sayang memang Channel TV Dan tahanan CNSTP Bagaimana umpan dari Ivariena Sangat baik Bum Doni Betul Dan juga ketenangan Dan visi yang dilihatkan oleh Widen Suleiman Ya Dia tahu bagaimana Dalam sisi Belakang terlihat Lari dengan begitu cepat Begitu pasti Begitu Sepertinya udah On cue Bodekan mau ketendangan Dan akhirnya Gol kelima Buat Timnas Indonesia Kita lihat bagaimana permainan Dari anak-anak Garuda Di bawah usia 23 tahun Pari Yenar Tempati Arhan Fikri Ada Widen Suleiman Disundul lagi Sangat dominan Para pemain Indonesia Ada Arhan Opan Trobosan Ada kita lihat Arhan Fikra Oh Tuhan Gagal Bum Doni Bagaimana sangat santik Macan Manis dan cantik Para pemain Indonesia Ini Bum Doni Ini kayak Bener-bener bermain Samba Ini istilahnya Bum Ari Ini begitu tenang Begitu Itu jarak antar Pacingnya begitu dekat Tapi eksekusinya Begitu sabar Membuild up Dan hampir Nama yang tidak terduga Justru masuk Arhan Fikra sama Tapi sayang memang Rafa yang serai kiri Oh ditarik tadi Tapi bola play on Bum Doni Nampaknya Para pemain dari Challenge CHP tadi Kita lihat Lucheng Bum bermain agak sedikit Lebih keras Menghadapi Serbuan para pemain Garuda Menghadang Secara frontal tadi Kita lihat Lucheng Oke Rafael Oh berdiri bebas Arhan Pratama Oh Tuhan Gagal Bum Doni Peluang yang sangat baik Sesungguhnya tadi Ya Satu hal yang memang Sangat baik ya Peran yang dijalankan oleh Hampir ke 10 pemain Arhan Fikri Berandang yang sangat mobile Milik Indonesia Dengan penyulur lakukan sudah Airkan bangun Dan gol Ini gol ketiga Kalau dijumlahkan dengan gol di tim nasional senior ya Karena dia dua gol menciptakan di tim nasional senior Betul Di piala AFF 2020 Dan di kualifikasi piala Asia Bum Doni Dan ini gol pertama Gol di AFC U23 ya Bum Doni ya Ini komplit ya Bum Adi Tenangan bebas ada Tenangan penjuru ada Dan disini kita lihat juga ya Bagaimana eksekusinya juga Passing daripada Arhan Fikri Dan positioning Daripada seorang Ya tenang Tinggi dengan 196 cm Sangat luas tentunya ya Di duel-duel di udara Pemain yang memiliki caps 16 kali Memperkuat tim nasional senior Kita lihat Elkan Bagot Pemain kelahiran Bangkok Kelas Bum Adi Dan juga golnya dari seorang Marcelo Ferdinand Dunia Bum Adi Bagaimana kita lihat bagaimana Umpan dari Ivar Yener kepada Marcelo Ferdinand Benar-benar mengiris pertahanan Yang dilakukan para pemain Chinese Tepeh Dan sangat mudah di kaki kiri dari Marcelo Ferdinand Mencetak golnya yang kedua di pertahanan ini Dan gol ketujuh Indonesia Ke gawang Chinese Tepeh Arhan Ke kiri lagi Siapa yang tepati lagi Oh masih Yener Oh Tepat berada dalam posisi pegagang gawang Chun Chang Heng Yang berdiri Tepat berada dalam Gawang dari Chinese Tepeh Alham Ryo Fikri lagi Yener Umpan terobosan Sangat baik Kita lihat Arhan Fikri Di tengah Witan Shooting langsung Oh Tuhan Hoki Caraka Sungguh nikmat Tuhan Mana lagi yang kau dustakan Hoki Sangat bebas Tapi belum hoki Bum Doni Dan lagi-lagi kita lihat ya Bagaimana nih Roll Witan ini Saya sebenarnya suka ya Senang Bum Adi Bagaimana dia tidak Biasanya cendung dia bermain bola sendiri Arhan Fikri Shooting Arhan Tepat berada dalam posisi penjaga gawang Chun Chang Siang berada tadi Sehingga mudah saja Untuk mengantisipasi Pendang dari Arhan Fikri Dengan Lumpan sangat baik Terima kasih kepada Marcelino Ferdinand Masih Marcelino Ferdinand Hoki Caraka Oh Kurang cepat tadi Senduhan pertama Dan kurang Oh Rapa yang selesai kepada Arhan Langsung dikotak penalti Berbahaya Fajar Fatur Rahman Dan gol Hoki Caraka Menggedapkan kemenangan ini Menjadi 8-0 Atas China Stapik Menerima umpan dari Fajar Fatur Rahman Sebelumnya Fajar juga menerima umpan Dari Arhan Pratama Sebuah proses gol yang sangat macan Manis dan cantik Kita lihat Bum Nuri Ini benar-benar Baik sekali ya Sebuah skema serangan Tadi kita lihat Benar Rafa Strik Memberikan kepada Arhan Arhan memberikan kepada Fajar Fatur Rahman Dan dengan dingin ya Tanpa memerlukan Hoki Hoki Caraka Mencintakan gol Dengan ketenangan Dan dia langsung Meminta untuk Diam Dan ini adalah 8-0 Tentunya buat Indonesia Jep carry Empat remosan Sangat baik Arhan Pratama Masuk 9-0 Arhan Pratama Cukup mudah tadi Karena memang Sudah ditinggalkan Penjaga Gawang Cun Chang Siang Tinggal permisi saja tadi Kita lihat kepada Penjaga Gawang Cun Chang Siang Untuk bisa mencetak gol Karena memang Seperti terlepas Dari Cun Chang Siang 9 gol Indonesia Unggul Bundori Ya Ini Kalau kita lihat Memang Jelas kesalahan Sulit juga untuk Selebrasi Pada saat kita melihat Kesalahan fatal Yang dilakukan oleh Penjaga Gawang Chinese Taipei Dan dengan dingin Arhan Pratama Perlahan Pasti Menambah Keunggulan Indonesia Menjadi 9-0 Oh kembali Rebut Rafael Strike Penalty Siapa yang akan Mengambil Tidak ada Kemandu Sebenarnya Bisa mencoba Merebut Nampaknya Rafael Strike Akan mengambil Untuk Bisa mencetak Gol keduanya Iya Dua kali Jelas Itu ya Rafael William Strike Pemain asal Ado Den Haag Coba Ciptakan gol keduanya Oh Terlalu mudah Dan akhirat gol juga Tapi Tidak gol Namanya pelanggaran Dilakukan oleh Rafael William Strike Tadi Gagal Untuk bisa Unggul 10-0 Terlalu mudah Dibaca Pelanggaran Pelanggaran Rafael Strike Pelanggar Belakang dari Chinese TP Raut kekecewaan Dari Rafael William Strike Gagal menciptakan Gol kedua Arhan Kapten Kesebelasan Oh Wasit Sukri Alungshain Alunghunfus Dari Saudi Arabia Telah meniup Luid panjang Tanda berakhir Pertandingan Babak kedua Antara Indonesia Melawan Chinese TP Di grup K Penyisian Pela Asia Di bawah Usia 23 tahun Dengan skor Sembira 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 Sembira